ini lagu 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 nya siang tapi semangat gitu maksudnya hei ini ngitik-ngitik gitu hei aku udah naik pesawat itu memang semestinya ya buat saya sudah enak pergi enak pulang enak tapi satu saya nggak punya duit waktu saya pulang saya tinggalin dorasi buat orang tua saya itu makanya saya dari dari kampung saya pulang sampai di Jakarta ini bagaimana caranya supaya saya bisa depan orang tua saya inspirasi lagu ini untuk buat orang tua saya dan lagu ini buat orang tua saya katanya sempat punya si juga ada ada sampai segini segini banyak saya bikin gini banget tapi ujung-usaha pernah ketemu orang kayak abang jadi sekalian cemok itu ya pada terlantar kemana-mana cuma sekarang tinggal empat aku anak timur merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib dan cari pekerjaan tapi sekarang ini susah cari pekerjaan tapi sekarang ini susah cari pekerjaan aku anak timur merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib dan cari pekerjaan tapi sekarang ini susah cari pekerjaan kecuali kalau kita punya kenalan hai kawan bantulah aku oh teman tolonglah aku biar aku kerja buat orang tuaku hai kawan bantulah aku dari pada aku nganggu di kota Jakarta mending aku nyadir mobil untuk ngagreb saja dari pada luntang lantung di jalan lebih baik aku kerja buat orang tuaku hai kawan bantulah aku oh teman tolonglah aku biar aku kerja buat orang tuaku biar aku kerja buat orang tuaku hai kawan bantulah aku hai kawan bantulah aku oh teman tolonglah aku hai kawan bantulah aku oh teman tolonglah aku biar aku kerja buat orang tuaku dari pada aku nganggur di kota Jakarta mending aku nyadir mobil untuk ngagreb saja dari pada luntang lantung di jalan lebih baik aku kerja buat orang tuaku hai kawan bantulah aku hai kawan bantulah aku oh teman tolonglah aku biar aku kerja buat orang tuaku 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 melalui adik-adik saya semua disini kan, aku bersemangat dong Alpro studio itu kan bukan main kita kan sahabat atau keluarga besar memang kita bersemangat, kita bersemangat, kita bersemangat terus pokoknya ini lagu waktu pertama kali abang kasih tau saya di handphone itu jadi itu saya langsung terngiang-ngiang ini lagu-lagunya si Andui tapi semangat gitu loh maksudnya hei ngitik-ngitik gitu hei ayolah ayolah betul makanya ayo bang kita kerjain bang oke memang betul bang terus lagu-lagu Anak Timur jadi tentang perjalanan hidupnya bang Nus bang Nus panggilannya namanya Sianus Sianus Mandi betul iya dan kami ini tinggal di Depok nih betul bang bang ceritanya bang ini ya bang bang jalanannya gimana jadi lagu ini bang lagu ini waktu akasnya meninggal saya pulang ke Andetik dan sini mau pulang itu memang saya nggak punya duit hmm hari mata naik di sini bang iya jadi aku udah beli tiket tambah bosa pergi dibeliin pulang dibeliin aku udah naik pas awet itu memang semestri ya buat saya sudah enak pergi enak pulang enak tapi satu saya kan nggak punya duit waktu saya pulang itu saya tinggalin hanya 200 ribu buat orang tua saya itu makanya saya dari dari kampung saya pulang sampai di Jakarta ini bagaimana caranya supaya saya bisa bantu orang tua saya iya dong saya dikerja susah dimana caranya saya tidak perlu diterima akhirnya saya pikir supaya saya bisa bantu orang tua saya ini lagu saya bikin lagu saya buat lagu ini inspirasi lagu ini untuk buat orang tua saya dan lagu ini buat orang tua saya artinya supaya saya bisa dapat kerjaan melalui lagu yang saya buat ini suatu saat ibu saya belum saya bicara bahwa ibu saya belum meninggal saya mau mengabdi kebenaran tua melalui lagu ini ya lagu saya buat berbakti ya semangat juga makanya saya semangat itu ada nilai itu ceritain dong ini kan kalau kita ngomong daripada apa tadi daripada daripada aku nganggur di kota Jakarta daripada lunteng lantun jalan silisai mending aku nyitir mobil aku nge-grab bermanfaat bermanfaat itu karena daripada jalan sil-jalan sana tidak benar ya mending daripada aku nganggur di kota Jakarta mending aku nyitir mobil untuk nge-grab saja daripada lunteng lantung di jalan lebih baik aku kerja buat orang tuaku itu bang maksudnya lagu itu ini ada ceritanya begini bang ya saya dulu juga lunteng lantung di Jakarta cuman kota-kotanya tinggalin di Jakarta juga siap Allah merantau nih betul bang betul bang tapi kalau di jalan sama nih bang nah beda cerita beda ini kalau abang punya cerita jauh terus udah gitu kan ada tekadnya juga bang buat buat kerja buat buat bantu orang tua ya betul ada cerita-cerita dimana tuh bang biar orang tau nih jadi gini bang saya ingat waktu 9 bulan orang tua kita di dalam kita di dalam kendungan orang tua 9 bulan walaupun dia hamil besar tapi kita tuh dibawa kemana-mana bang dia mau cuci mau kerja mau sapu ngapel dia mau naik bis mau pergi belanja kita dalam perutnya disitu disitu saya ingat bahwa disaat saya sudah diakhirkan oleh ibu saya dan disaat di asur dari kecil di sekolah di sekolah yang dari SD SMP sampai sampai kuliah sampai kita tamat sampai kerja kalau kita sudah bekerja berarti kita harus mengerti penurunan tua balas budi ya balas budi harus balas budi itu maksud cerita lagu ini jadi bukan buat entiti aja bang semua anak itu harus mengerti penurunan tua itu sudah pasti kalau kita tidak mengerti penurunan tua berarti anak itu dua hak saya jujur bang kurang ada bener bang bener terus yang kedua bang saya sudah pernah ke pantai jompok itu kita dari igreja ke pantai jompok saya lihat orang kayak maaf ini kita cari masalah dia punya duit bang kalau saya tidak punya duit tapi disaat saya punya duit orang tua saya sudah tua tidak mau saya masukkan di pantai jompok mending saya taruh di rumah saya saya cari bib sustar lujarin orang tua di rumah saya disaat aku pulang kerja ada ibu saya saya perlu kisah cium dia baru saya saya tidur iyalah orang tua juga ya namanya bahwa orang tua kalau di pantai jompok kan istilahnya kayak dikandangin orang tua ya betul betul jalan-jalan betul iya bener kenapa kita punya duit beri jalan masa kita punya duit beri jalan kita taruh orang tua dalam terdalam apa jompok karena saya bicara ini bukan saya tidak lihat orang pribadi orang lain karena terbalik ibu saya sedang kesandain saya punya duit banyak gak mungkin saya taruh orang tua saya di pantai jompok bang aku pasti taruh di rumah aku cari bibi sustar udah tolong janggi mama saya kalau saya pulang kerja ada mama saya walaupun liku seroda oh halo maaf apa kabar udah makan belum udah oh belum kita pulang dia kita cium dia baru kita tiru kenapa karena orang tua itu orang tua itu adalah kalau bicara kasar soalnya anak soalnya anak ibu lah bapak ibu 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 bapak iya maksudnya kalau lihat lagu ini ada nilainya buat berbagi kepada orang tua emang emang kita ngomong bahasa jalanan betul ini bahasa jalanan kita bicara bahasa jalanan bahasa jalanan terus udah gitu kalau dilihat dari ceritanya liriknya juga emang true story true story nya abang Nus nih yang datang ke Jakarta kalau yang yang udah dengar ceritanya abang Nus datang ke Jakarta terus udah gitu ngasar ya bang ngasar 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 cita-citanya ngasar cita-cita saya dulu aku datang saya pengen jadi penyanyi sebenarnya artinya tapi saya waktu itu mau mau cari siapa nah karena di saat waktu saya belum ketemu orang saya pernah dipanggil sama promo ya yang penamanya Pak Dhani itu adalah yang punya sesana tinju jadi saya dipanggil bang orang Jawa jadi saya dipanggil artinya intinya yaudah latihan aja dulu saya pikir mau latihan-latihan itu untuk berada diri aja tetap ternyata aku latihan latihan sampai aku bisa bertanding bisa diatli disitulah aku terjun ke dunia tinju bang tetapi belum sampai situ bang saya masih bertinju saya masih tetap berkerja tetap semangat untuk sempat nyamen sempat nyamen nyamen juga 2013 bang kampung Melayu sempat nyamen saya iya 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 emang emang itu ya maksudnya emang udah hasratnya udah gak bisa di terus langsung sampai bikin-bikin lagu terus katanya sempat punya CD juga ada ada sampai segini segini banyak saya bikin tapi waktu itu saya bikin itu saya udah gila-gila rekaman itu sampai saya beli CD orangnya masih ada di Margonda saya beli CD nya saya beli saya beli terus saya bawa saya beli terus kita rekam terus aku copy copy saya gini bang tapi ujung-usaha belum pernah ketemu orang kaya abang jadi kajian cemok itu ya pada terlantar kemana-mana cuma sekarang tinggal empat tinggal empat masih ada nah itu saya gak tau master yang mana tapi itu masih ada empat itu jadi Bang Nus pernah rekaman rekaman di kumpulin anak band nya sendiri ada nama band nya apa Tibet Band Tibet Band itu artinya Timur Betawi Band artinya saya bentuk band ini Timur Betawi Band itu kita ini keluarga besar Bang jadi dalam band itu tidak ada permusuhan kita saudara adik kakak jadi kita bersatu itu band itu Tibet Band kalau saya mau ego mau ego saya kan waktu itu memang saya ini pencipta saya vokalnya saya produsernya Bang saya mau waktu biaya buat semua anak-anak ini mau latihan di studio pun saya yang bayar semua itu mereka tidak pernah keluar dari luid seribu perak paling parkir itu pun paling mereka masih masalah makef pun kadang-kadang saya bagi semua itu ya Bang yang ingin semua ya terus akhirnya ada Tibet Band terus rekaman akhirnya nyetak-nyetak CD apa segala macam tapi emang kalau misalnya emang marketing waktu itu juga belum kayak sekarang emang belum belum CD ya akhirnya itu banyak tapi makanya tadi semangat kan Timur ya kan Timur tempat matahari terbit itu semangat terus Abang sampai bisa nyanyi sampai kita menyebabkan saya nih betul Bang betul terus terus saya juga meresponsnya itu juga alamnya saya tangkap semangatnya sama ada nilai di lagunya juga buat semangat juga kita itu akhirnya kita bikin kerjasama bikin lagu Anak Timur tadi udah denger terdengar lagi ya yang yang di itu nanti ada tuh di di apa di platform-platform nanti juga bikin-bikin kemana kita jalan-jalan lagi kita bikin lagu itu ya Bang ya itu kemana saya kalau ada abang ya set up kita jalan kenapa enggak ada orang si hadit anak-anak semua teman-teman di di Alpro ini kan banyak teman-teman ingat kita mau kemana ada yang mau konten ayo kita jalan saya boleh nanya kalau misalnya dulu kan emang cita-citanya pengen nyanyi pasti ini jadi petinju terus udah gitu pasti kan nemuin perjalanan di Jakarta waktu itu sebelum 4 depok di Jakarta Jakarta Barat di Ponok Indah di Ponok Indah di Ponok Indah di Ponok Indah di Jakarta Barat dulu di Taman Angret setiap di Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Garapan jadi cerita ini bang dulu tanah sampai di Taman Angret itu tanah kosong saya waktu itu tanah itu kita tinggal di situ dengan sesana tinggal di situ tahun sekitar tahun kalau di Taman Angret itu sekitar tahun 2000an tak pernah 90 saya tinggal saya tahun 98 bang 98an sampai tahun 2000an kita masih di Taman Angret Tanah Kosong tidur di Kos Kosem kadang tidur di Tanah Kosong itu akan ada seung-seung gitu tidur-tidur gitu hujan gede bedeng-bedeng bedeng-bedeng dateng hujan gede jadi bedeng gitu tidur-tidur gitu untung kita bikin ada ya kayak balik-balik gitu tidur di atas itu air udah masuk ke dalam terus tengah cuma kita gak basah nah itu kita penung disitu sesaatnya pun disitu dulu dari situ bang tapi dari situ saya tetap optimis bang aku tetap walaupun saya bertinju tetap saya harus ingin punya hasil keria tapi dia tinjunya kan juga karirnya juga bagus tuh bang saya bertinju waktu itu saya sempat saya pernah pernah hanya kejurahan kejurahan Jabotabek gitu bang di daerah PRJ itu saya waktu bertanding itu main 10 ronde itu saya lawannya namanya Julio tutinya dia itu sekitar lawannya itu sekitar 171 itu main di kelas 66 welter welter ya itu seringan kelas seringan kelas seringan 61 saya lawannya sempat saya lawannya sempat saya jatuh jatuh bertulut kena pukulan kena apa bertulut bangun jadi itu semua hasil bangun kita main main-main sampai habis waktu itu kejurahan Jabotabek tapi saya kalah angka disitu kalah angka ya cuman lumayan sampai ya maksudnya cuman lumayan serius juga ya bukan ininya jadi sekarang punya ada ini juga di depok ya sesana sesana saya masih ada sampai sekarang itu latihan kita di tadinya di Gang Mawar tapi sekarang saya pindah di mana di BBM di depan Hipermat mall di bawah basement lagi gantung sasanya di bawah basement hanya buat senang-senang iseng-iseng ya ini juga membina anak-anak muda yang pengen olahraga juga kan saya sempat banyak juga ini tinjia nyanyi nyanyi masih terus balik banyak lagunya banyak kemarin dikasih dengar lagu-lagunya itu ntar 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 kita dengar lagi di episode selanjutnya aja ya tapi kalau kita ngomongin ngomongin Bang Nus ini yang yang lagu khusus di lagu anak timur ini semoga yang yang mau dengar sama kita mau nyanyi-nyanyi bareng ntar coba dengerin lah nanti di ini ya anak timur judulnya yang nyanyi Bang Nus ini orangnya saya sendiri anak timur anak timur jadi lagu ini artinya bukan buat jadi lagu bukan anak timur bukan orang timur saya tapi lagu ini nasional kita semua karena lagu ini mengingatkan kita supaya kita tetap mengabdi kepada orang tua karena ingat bahwa orang tua itu kita masih kecil dia kalau gak susah payah kita gak mungkin sampai saat ini makanya sebelum ibu saya meninggal saya mau mengabdi pada orang tua saya melalui lagu ini anak timur ya semoga semua terhibur semoga terinspirasi dari lagu anak timur ini dan kita tetap semangat oke 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 selamat menikmati selamat menikmati